Kalau kita kan sudah terbiasa sholawatan Isfa'lana ya Rasulullah Terus di kampung ada imam Yang doa sholatnya Langsung Isfa'lana ya Rasulullah Isfa'lana ya Rasulullah itu boleh gak? Baik Pada saat apa itu doanya? Sholat jamaah Setelah sholat Setelah sholat gak apa-apa Gak apa-apa Jadi intinya minta syafa'at kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Karena Permintaan syafa'at ini juga diajarkan oleh Rasul Ada datang seorang laki-laki Yang dorirul basari Yang matanya buta Sejak lahir Buta sejak lahir Kemudian datang mendekat kepada baginda Nabi Ketika kami berada di sekeliling Nabi Kata sahabat Dan kemudian dia berkata Ya Rasulullah Udu'allaha Berdoa lah engkau kepada Allah Mintakanlah kepada Allah Ayyashfi'an basari Agar Allah menyembuhkan Pandangan mataku Butanya dari bawaan lahir Minta didoakan supaya sembuh Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam In syikta Fada'autullaha Jika engkau mau Aku bisa saja mendoakan Wa in syikta Namun jika engkau mau Fantaliq Pergilah engkau Falyatawaddu Maka ambillah air Berwuduklah Kemudian lakukan solat dua rokaat Dan ucapkan olehmu setelah solat tersebut Allahumma Inni as'aluka Wa atawajjahu ilayka Binabiyika Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Ayyashfi'an basari Allahumma fashafi'ahu fiyya Ya Muhammad Inni as'aluka Wa atawajjahu ilayka Allahumma Mohon maaf sebentar Ya Muhammad Inni atawajjahu bika ila rabbika Mohon maaf Seperti itu Wahai Muhammad Aku bertawajjuh kepada Tuhanmu Dengan wasilahmu Supaya apa Ayyashfi'an basari Supaya Allah Tuhan Memberikan kesembuhan Pada pandangan mataku Allahumma fashafi'ahu fiyya Ya Allah berikanlah syafa'at kepada Nabi Muhammad Untukku Adalah kuat Ya Muhammad Inni atawajjuhu inni atawajjahu bika ila rabbika Sesungguhnya aku Menghadap dengan wasilah engkau kepada Tuhanmu Begitu Agar menyembuhkan pandangan mataku Allahumma fashafi'ahu fiyya Ya Allah berikanlah syafa'at kepada Nabi Muhammad Untuk mensyafa'atiku Jadi boleh Kita meminta syafa'atnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Karena ada keterangan Ada tiga kelompok manusia yang masih bisa memberikan syafa'at pada hari kiamat Mafhumnya apalagi sekarang Kiamat aja yang pakai wuh Luar biasa masing-masing mencari keselamatan Gak peduli dengan orang lain Masih ada yang peduli Tiga kelompok ini Apalagi sekarang Siapa al-ambiyah yang pertama para Nabi Wan ulama yang kedua para ulama Wan syuhada yang ketiga orang yang mati syahid Termasuk mati syahid itu kan ada tiga kategori Ada syahid dunia akhirat Ada syahid akhirat Ada syahid dunia Syahid dunia akhirat Maju ke medan tempur Melawan orang-orang kafir yang muslimin Meninggal di medan tempur Dengan kondisi niat yang mulia Yang tulus Maka dia syahid Secara orang-orang dunia Juga syahid di akhirat dikategorikannya Ada juga orang yang tidak maju ke medan tempur Dia meninggal pada saat sakit Yang parah Sakit-sakit yang langka Ataupun tabrakan Atau juga Sakit mendadak Atau juga tenggelam Atau kebakaran Kena santet Kena sihir Atau meninggal di rampok Menghadapi kezuliman Melawan kezuliman Dia meninggal Itu syahid akhirat Di dunianya Tidak masuk kategori Syahid orang yang maju di medan tempur Tidak Jadi di pulas haranya Tajihiz mayatnya Seperti manusia Umumnya Dimandikan Dikafani Disolati Beda kan dengan orang yang Mati syahid dunia akhirat Itu beda Caranya Nah ada juga orang yang Syahid dunia Dia maju ke medan tempur Mati di medan tempur Tapi niatnya untuk mendapatkan Harta rampasan perang Atau niat Ingin disebut sebagai Syuhada Maka matinya Konyol Apalagi katanya Jihad di medan tempur Di jalan Allah Padahal di jalan Tamrin Nah Yang seperti itu Walaupun dar-dar-dar dengan polisi Dia mati tertembak oleh polisi Karena menjadi teroris Maka Itu menurut kelompoknya syahid Padahal dunia saja Di dunia Oleh kelompoknya dikategorikan syahid Padahal juga Sebagian manusia Sebagian besar Menyatakan bukan syahid Itu Sangit Mati Sangit Sangit itu apa Bau kebelem Bau gosong Nah Bukan syahid Jadi sedangkan yang dua tadi Syahid dunia akhirat Dan syahid akhirat Bisa memberikan syafa Syafaat Semoga Allah memberikan Kualitas keimanan Keislaman Ehsan kepada kita Lebih baik lagi Semoga diberikan Kuatan istiqamah Untuk terus Istiqamah di majlis ilmu ini Karena apapun perlu ilmu Ibadah tanpa ilmu Bisa tertolak Bisa tidak diterima oleh Kusti Allah Bisa salah kaprah Jangan sampai kita Menjadi seorang muslim Tapi tidak mau Tolab ul ilmi Difikirnya cukup dengan Ibadah gitu Tapi tanpa ilmu Salah kaprah Setiap orang yang beramal tanpa ilmu Kemungkinan besar amalnya itu Akan tertolak Tidak diterima oleh Kusti Allah Sampai jumpa di video selanjutnya